Halo guys balik lagi dan gue Awang90 dan di video kali ini gue bakal kasih tau kalian info terbaru tentang Genshin Impact jadi untuk update satu titik satu nanti kita bakal kedatangan monster baru ini ada yang lewat bakal kedatangan monster baru namanya helikursway itu bentuknya seperti ini guys jadi bentuknya seperti ini dia warnanya putih gitu terus bajunya hitam pakai topeng gitu di topengnya ada tulisan Cina atau Jepang ini nah jadi seperti ini bentuknya dan katanya itu kalau misalkan kita bunuh itu kita bisa ngedapetin Primo James dan ngedapetin Adventure EXP itu entah kita pas lagi ngebunuh pas udah ngebunuh langsung dapat atau selesai di Archivement jadi kalau misalkan kita bunuh kita buka Archivement gitu kita dapat atau bisa juga kita langsung bunuh terus dapet gitu guys jadi untuk info itu gue belum terlalu tahu banyak jadi yang jelas kalau misalkan kita kill dia itu kita dapat Primo James tapi semoga aja misalkan kita bunuh gitu langsung dapat soalnya dia akan respawn jadi kita bisa dapet Primo James gratis terus setiap dia respawn kalau misalkan Arsement kan cuma bisa satu kali aja jadi dia itu ada di enam lokasi dan kita bakal ke lokasi tersebut terus bakal kasih tahu spotnya langsung jadi kalian bisa mark di sini ntar kalian bisa langsung mark aja tapi gue bakal kasih tahu kalian lokasi tempatnya dimana kita datangin dulu ini yang pertama ada di strom terror layer ini ada di sini jadi kalian bisa mark tapi kita bakal langsung ke tempatnya aja kita turun dulu nah ini dia lokasi pertamanya dia bakal ada di sini guys ini kalian mark aja di mapnya itu di sini ini untuk lokasi yang pertama jadi lokasi pertama itu ada di storm terror layer di sini terus lokasi yang kedua itu ada di Windrace kita bakal ke Windrace nah ini lokasinya di sini kalian bisa mark juga jadi kita bakal langsung ke sana oke kita lokasinya itu ada di belakang sini oke jadi kita udah di lokasi yang ketiga lokasinya itu tepat ada di ujung nah dia bakal ada di sini guys lokasi yang kedua dia ada di sini ini kalian bisa mark juga terus lokasi yang ketiga itu ada di kpkot dia ada di ujung gitu kita kesini dulu oke jadi kita udah di lokasi yang ketiga lokasi itu tepat ada di ujung di sini guys nah dia ada di ujung sini sekitaran sini ini untuk lokasi kita yang ketiga kalian bisa mark aja nih lokasi yang keempat itu ada di mana nih sebentar nah untuk lokasi yang keempat itu ada di sini guys nih jadi kalian bisa mark juga ini ada di ini nggak ada namanya sih tapi dekat sama Liu Harbor juga nah kita bisa ke sini teleport oke guys jadi kita udah ada di lokasi yang keempat jadi lokasi yang keempat itu di sini ini pas banget nih di sini guys di dekat ini di dekat spirit ini tempat wadahnya spirit sekitaran sini ini lokasi yang keempat jadi kalian bisa mark aja ini lokasinya terus yang kelima itu ada di link jupes di sini dia link jupes kita bisa teleport ke sini dulu oke ini kita udah ada di lokasi yang kelima jadi lokasinya itu ada di sini ini pas banget nih di sini nih guys dia bakalan duduk-duduk ke sini mungkin jadi ini lokasi kita yang kelima helikursway yang kelima ini kalian bisa mark aja terus yang keenam itu ada di sini mana nih nah ini di cuy juice love ini agak jauh dari teleport way nya kita teleport dulu ke sini oke jadi kita udah sampai di lokasi kita yang keenam jadi lokasi keenamnya itu atau lokasi terakhirnya itu ada di sini dia bakalan ada di sini dan kalian bisa mark di sini dia ada di cuy juice love oke jadi gua bakal ulangin jadi lokasi pertama itu kita ada di storm terror layer ini di sini terus yang kedua ada di winrise ada di sini di dekat pohon gitu terus yang ketiga ada di kp out kp out itu ada di ujung ini dia terus yang keempat itu dekat sama liu harbor dia ada di sini nah ini dan yang kelima itu ada di lingju pes dia ada di sini dan yang terakhir di enam itu ada di cuy juice love di sini oke jadi untuk yang ngebunuh helikursway itu ya lumayan lah kita bisa mendapatkan primogems gratis terus dapat adventure yang juga jadi lumayan untuk kita-kita yang mainnya yang free to play ini lumayan banget oke jadi sampai di sini aja video kita kali ini semoga kalian suka dengan videonya gue awang thank you sampai jumpa di video selanjutnya bye bye